Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selama 2 tahun mobil ini dipergunakan untuk niaga Berarti sudah berapa tahun mobil ini diupgradenya? Mobil ini dirubah 3 tahun belakangan Mulailah diangsur-angsur mobil ini dirubah sedikit demi sedikit Awal perubahan kita mulai dari perubahan fisik ya Dari luar penambahan custom body Ganti velek, terus diceperin Kemudian berangsur-angsur Habis itu kita merangkap bagian dalam Kita isi full audio Jadi lengkapi audio TV Aksesoris dan variasi lainnya Dari eksterior, interiornya diupgradenya? Ya betul Audionya juga? Ya betul Mesinnya? Kalau bagian mesin kita tidak diubah tetap bawaan pabriknya Bawaan pabriknya? Bawaan pabrik Karena konsepnya kan kita butuhnya hanya bagian luar dan dalam Kita tidak ke arah mesin Karena mobil ini digunakan bukan untuk balapan Untuk good looking ya? Kita gunakan mobil ini untuk santai-santai Untuk angkat barang Selain itu Mobil ini setelah dadon upgrade pun Ini masih yang angkat barang? Ya, sering Sering kita pergunakan untuk angkat barang Sekali-sekali ada event Kita turunkan untuk ikut-ikut kontes Basicnya kayak hiburan lah Yang hiburan Habis itu Kalau pair kita sudah custom Pairnya? Pair bawaannya kita sudah dipotong Habis itu yang di belakang kita press Jadi orang-orang pada heran Yang mobil ini angkat beban Maupun tidak angkat beban Tingginya tetap segini Oh iya iya Berarti walaupun ada angkat beban yang seukuran 1 ton 1 ton lebih tetapnya segini tingginya Oh itu apa ilmu? Nah solusinya pair belakangnya kita itu Sudah kita tambahin satu lembar Habis setelah itu kita press Nah jadi kalau setelah dipress Mobil itu kan aturannya dia tinggi Jadi kan jadinya kelihatan ceper Seberapa banyak pun beban yang kita kasih Dia gak bakalan turun Paling kan turunnya masih sedikit lah Jadi aman lah untuk Ini bisa untuk pakai harian Kalau untuk gambar Airbrush ya Itu prosesnya hanya butuh 2 hari ya 2 hari pekerjaan 2 hari pekerjaan? Satu hari kita cari ide gambar Gambar Tentukan gambar Konsepnya gimana Gambarnya gimana Apa yang mesti kita buat Setelah ketemu Kita serahin sama yang tukang gambarnya Setelah hari langsung jadi ya? Langsung jadi ya Bengkelnya itu tukang gambarnya Andy Airbrush Andy Airbrush Di Kubang ya Kubang ya? Iya Dari mobil ini standar Pertama yang kita roba itu Penggantian velek Kita pakai pelek Cran Z Ukuran 17 Banyak kan Beda rata ya 17 celong Oke setelah pelek Body kit Kita buat custom body kit Biar mobil ini kelihatan lebih cember Kita tambahin body kit Dari standarnya kita sambung Pakai fiber ya Di tempat hari fiber Custom semuanya body kitnya Setelah jadi body kitnya Baru kita mikirin konsepnya Ke gambar 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 Mobil ini kan setelah jadi Itu kan masih polos Karena polos kan biasa-biasa aja Orang kan mobil polos kan udah biasa Lihatannya Nah gimana sih mobil ini Supaya orang Kalau kita lewat orang pada lirik Nah gitu Ngintainya gitu ya Iya Nah kita cari Temanya yang berhubungan dengan Hobi anak-anak ya Kita pilih anime Kartun Kartunnya Yang disenangi banyak orang Baik anak kecil Remaja Cewek Punuh pria Semua kalangan lah Semua kalangan Pasti senang lah dengan karakter gambarnya Gitu kan Happy gambarnya kan Setelah ketemu gambarnya Terus baru kita selahin sama Tukang jetnya Airbrushnya Oh berarti perubahan pertama pada mobil ini Pelek dulu Iya velek Pelek langsung body kitnya Gampers Setelah itu baru di Airbrush Airbrush Kemudian kita langsung-langsung ke bagian dalam ya Pertama kita ganti dulu joknya Joknya standar Kita custom joknya Gimana nyaman dan bagus Kita ganti joknya seperti sofa Jok sofa Terus Kita pakai bahan yang lebih bagus Yang lebih awet Habis itu baru kita Mikirin gimana sih Mobil ini Kita kan kesehariannya bawa itu mobilnya Yang buat angkutan barang Iya Biar kita nyaman di mobil Kita pakai Kita isi lah mobil ini dengan audio Biar 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 gak suntuk kan Biar enak Berkendaraan Berarti mobil ini gak ada perlakuan rusus Maksudnya Karena dia sudah di upgrade seperti ini Yang kebarang yang kebarang Iya Gak ada Masuk malam hari masuk kelambu Kasih obat nyamuk gak ya Gak mobil ini kesehariannya gini lah Kalau hujan berhujan Kalau panas terik Berdebu-berdebu Gak ada perlakuan khususnya Gak ada perlakuan khususnya Karena mobil ini untuk cari cuan Nah mobil ini gak pernah dimanjain Biasa Kalau kesehariannya sih angkut barang Kalau ada event ya kita ikutin event Dan sering juga menjuarai setiap eventnya Kemarin mobil ini gak ikut ya kan? Kalau tahun kemarin Tahun sebelumnya Tahun sebelumnya ikut Iya iya Patas ini belum lihat Soalnya baru tadi malam Lihat kan karena ada Royal Auto Makanya ini nampak Udah banyak juga pialanya? Sudah banyak sih Setiap ada event acara Selalu juara Oh Event selanjutnya ikut gak nih? Kebetulan untuk event selanjutnya Dia pensiun Pensiun Udah kan Biarlah yang lain lagi ikutan Karena ini udah Generasinya udah habis Iya 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 Udah berapa banyak pialanya? Sudah banyak Setiap acara udah banyak Kita dapat piala Iya iya Juara satu sering Berarti kalau di Contest ini dia ikut kategori apa nih? Banyak kategori yang dapetin The Best Pickup The Best Excellent Pickup Excellent Pickup Pickup yang paling ceper Itu Road Snapper Habis itu The Big Screen TV paling besar Iya 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 The Best Airbrush Oke selain dari mobil Sigra Mobil pribadi Dadon Ini kan seharusnya Mobil untuk angkat barang Toko ya kan? Kenapa memilih Mobil pickup ini Untuk di upgrade juga? Kebetulan Gini ya Udah ada mobil pribadi Iya Sigra Udah dimodifikasi Terus Saya ambil pickup Juga Selain buat barang Habis itu terlintas Kenapa gak mobil ini Dimodifikasi Iya Kan jarang-jarang Mobil niaga Dimodifikasi Karena umumnya kan orang Tahunya mobil ini Mobil pickup ini kan Buat angkat barang Iya Nah timbul lah ide Itu modifikasinya Biar kita diangkat barang Enak Terus pede aja kan Di atas mobil itu kan Nyaman Senang gitu kan Nah itu lah timbul idenya Dimodifikasi lah mobil ini Selain mobil ini Bisa Angkat barang Bisa ngasih kencuan juga Hobi tersalurkan Nah gitu Berarti intinya Kenapa memilih Mobil pickup Dadon ini untuk di upgrade Karena suka aja untuk di upgrade Senang aja Karena pada masa itu Orang-orang sih belum Belum pada modif ya Kebanyakan Standar Nah kita Ini hal yang tak wajar Coba kita Bikin mobil ini Jadi lirikan orang di jalan Nah gitu Jadi pandangan mata di jalan Nah makanya kita rubah Mobil ini seperti ini Jadinya sekarang Pokoknya dulu Mobil ini sering Kita pake lah Keseharian Kemana-mana Selalu pake ini Pernah nggak mobil ini jahat sama dadon Maksudnya Tengah jalan mati Mobil ini Kalau angkat barang sih Trouble-nya sih Kendalanya itu Di ban ya dulu ya Masalahnya karena Kapasitas beban yang kita Naikkan tuh udah over Misalnya mobil ini kan Cuma kapasitasnya Satu ton setengah Kita isi Muatannya Sampai tiga ton Kendalanya di jalannya Sering Lepas Bannya Lepas Ban belakang Lepas Terbang jadi jalan Oh pernah juga Sering Sering Mobil ini artinya Masalahnya Masalah hal-hal Hal-hal yang wajar Yang dialami oleh semua mobil Maksudnya Mobil ini yang jahat Tiba-tiba Seharusnya dia Seharusnya dia sehat Tiba-tiba dia sakit Nggak pernah Mobil ini nggak rewel Nggak rewel Nggak rewel Sayang sama majikan Sayang sama majikan Kalau kita sih Nggak ada perawatan ya Kalau di mobil ini Karena Kayak sehari mobil ini Nggak pernah dimanja Nggak pernah dimanja Nggak pernah dimanja Siang di luar Malam juga di luar Berhujan berpanas Cuci juga jarang Jangan cuci juga Kalau cuci Pas hujan Cucinya Karena mobil ini Kalau dibilang sekarang Jarang jalan lah Seringnya Nonggo aja Kalau dulunya sih aktif Di jalan ya Sering angkat-angkat barang Kalau sekarang ini Jarang Udah jarang jalan Kebanyakan Nonggo aja Daripada jalan yang sekarang Jadi Perawatannya sih Biasa aja Seperti kalau Pas waktunya ganti oli Pada mobil pada umumnya Kalau udah Temnya ganti oli Ganti oli Service ya service Karena mobil ini Jarang jalan Ganti olinya pun Lambat-lambat Bukan ukuran ganti oli Kita kan Belum Ganti oli Lagian mobil ini pun Kalau perawatan Gak ada yang mau dirawat Udah jadi Apa yang dirawat lagi Kalau dirawat itu Mobil penyakitan kan Alhamdulillah Mobil sehat Gak rewel Sampai sekarang Tapi sayang nih Kenapa gak ikut kontes Selanjutnya Nah itu dia Kita kan gantian Gantian ya Yang belum Yang belum Ngerasain Ngerasain lah Ai dia